Alhamdulillah Alhamdulillah segala pujinah syukur kita hati-hati Allah SWT atas nikmat yang paling utama nikmat iman dan islam nikmat ukhwah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian Insis Satu Day Forum kita pada pagi hari ini di Allah Imam Al-Ghazali Insis mudah-mudahan kehadiran kita disini Allah nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan kita juga sebagaimana perintah yang secara implisit kita baca ya dalam surat Al-Fatihah kita minta ternyata yang kita minta adalah jadi ada bari ada tiga barisan barisan orang-orang yang Allah beri nikmat barisan orang-orang yang Allah murkai dan barisan orang-orang yang tersesat jadi memang tugas kita adalah masuk ke dalam barisan dan itulah kenapa sejarah begitu menarik saya rasa bukan saya aja sih yang membahas tentang seorang tokoh ya saya rasa di Insis kita sering sekali membahas pemikiran para tokoh Ibnu Sina Imam Al-Ghazali pastinya kenapa sih tokoh-tokoh itu begitu menarik karena memang kita tugas kita adalah masuk ke dalam barisan dan kita ini bukan bukan menjadi orang baik sendirian gitu ya tapi kita ada banyak orang pendahulu kita yang sebenarnya langkah-langkah mereka sangat penting untuk kita bahas kenapa penting? supaya kita gak mulai semuanya dari nol lagi banyak orang-orang yang sudah berkontribusi sayang sekali kalau pemikiran mereka kita biarkan lenyap begitu saja itu sangat disayangkan dan khusus soal Bu Yahamka ini ada keprihatinan yang perlu kita pahamkan bersama gitu ya nanti bulan kalau gak salah sebenarnya udah diundur berapa kali cuman menurut info dari Ustadz Alwi Alatas jadinya bulan Oktober ya bulan Oktober tuh akan ada konferensi lagi di Malaysia tentang Bu Yahamka jadi mereka ngumpulin semua makalah-makalah tentang Bu Yahamka diterbitkan di berbagai jurnal itu di Malaysia di Malaysia sekali lagi gitu ya di Malaysia tuh setiap tahun bahasan soal Bu Yahamka tuh gak ada abis-abisnya jadi kalau ada orang bosen lihat saya bahas Bu Yahamka saya rasa dia belum tahu bahwa di negeri jiran Bu Yahamka kita ini lebih dihargai dan kita menggali terus ya mungkin bukan karena apa ya bukan tanpa sebab gitu ya tapi memang ada orang-orang tertentu yang pemikirannya begitu mendalam sehingga sekali gali aja belum cukup gitu akan selalu ada yang baru tadi udah diceritakan saya tesis tentang Bu Yahamka dulu selesai ngerjain tesis rasanya saya udah tahu banyak soal Bu Yahamka tapi begitu digali lagi masih banyak juga yang belum tahu gitu ya salah satunya akan salah satunya akan dibahas pada pagi hari ini ini kalau menurut saya nih walaupun disertasi saya belum di belum dipresentasikan dalam sidang terbuka gitu ya kalau menurut saya inilah temuan pemikiran yang sangat orisinil dari Bu Yahamka yaitu tentang kebudayaan apa yang kita yang kita bayangkan kalau kita dengar kata kebudayaan kalau saya terus terang dulu ya kurang tertarik lah dengar istilah kebudayaan gitu ya sebentar ya jadi kalau dengar istilah kebudayaan itu ya tari-tarian gitu ya seni lukis ya seni ukir gitu ya seni ya jadi seni membudaya itu kayak sepaket gitu ya seolah-olah kita sudah agak sulit mencari batasan diantara keduanya budaya itu seni seni itu budaya ya kemudian apalagi yang kita bayangkan yang kita bayangkan adalah seni budaya itu berupa benda ya kayak misalnya ada perdebatan jilbab itu bukan budaya Indonesia gitu ya jilbab ya benda gitu ya jadi benda ini adalah budaya Indonesia benda ini bukan gitu ya isu-isu yang semacam itulah ya yang terbayangkan ketika menyebutkan kata kebudayaan tapi ternyata di tangan Buya Hamka hasilnya sangat berbeda sekali ya sangat berbeda sekali dan oleh karena itu menurut saya penting untuk kita apa kita angkat ke permukaan ya pertama-tama bagi yang ingin berkenalan dengan Buya Hamka nama beliau sebenarnya bukan Hamka Hamka itu adalah singkatan ya dari nama beliau Haji Abdul Malik Karim Amnullah ya nama beliau Abdul Malik Karim Amnullah setelah naik haji ya apa berubah menjadi ya menjadi haji Abdul Malik Karim Amnullah ya kalau ditanya nama aslinya begitu lahir namanya sih Malik doang ya tapi biasa orang kalau pulang naik haji namanya jadi lebih sebenarnya biasanya zaman dulu orang kalau pulang naik haji ganti nama tapi beliau gak ganti nama ya cuman dilengkapi saja Abdul Malik karena bapaknya namanya Abdul Karim jadi Abdul Malik Karim kakeknya namanya Amnullah jadi Abdul Malik Karim Amnullah lahir di Maninjau Sumatera Barat ayahnya namanya Haji Rasul nama lahirnya Muhammad Rasul ya tapi begitu pulang dari naik haji namanya jadi Haji Abdul Karim Amnullah nah itu ya ayahnya mengikuti tradisi yang sebelumnya jadi pergi namanya siapa pulang namanya berganti ya tapi Buya Hamka gak mau siapa Haji Rasul mungkin kita gak begitu kenal dengan nama beliau lagi tapi beliau adalah tokoh kaum Mudo kaum Mudo dulu di Sumatera itu ada pertentangan antara ulama kaum Tua dan kaum Mudo jadi kalau di Minangkabau itu ada minimal dua kali lah apa ya pertarungan intelektual yaitu gerakan padri kemudian kaum Tua dan kaum Mudo bedanya kalau revolusi kaum padri itu akhirnya terjadi pertumpahan darah terjadi perang sodara kalau kaum Tua dan kaum Mudo gak tapi perdebatan intelektualnya luar biasa sekali ya jadi mereka berdebat dengan saling membuat kitab kitab yang satu dibantah dan kitab yang berikutnya dibantah lagi kitab berikutnya gitu ya jadi kalau saya lihat sih kalau kayak gitu yang kita apa kalau hal seperti itu kita biasakan lama-lama pinter juga kita yang bacanya pun pinter gitu ya Haji Rasul adalah murid dari Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi beliau adalah Imam Masjidil Haram pada masanya namanya Al-Minangkabawi berarti orang Minangkabawi juga ini adalah pamannya Haji Agus Salim ya pamannya Haji Agus Salim jadi tokoh-tokoh besar zaman dulu itu ya saling berhubungan juga gitu ya nah Haji Agus Salim adalah salah seorang tokoh guru yang dihormati oleh Bu Yahamka jadi saling full circle gitu ya saling pada akhirnya saling bertemu kalau ditanya siapa Hamka jawabannya agak susah gitu ya karena saya takut ada yang ketinggalan dari dari list ini tapi kurang lebihnya demikian Hamka adalah seorang sastrawan penulis lebih dari seratus judul buku tafsir al-lazartu satu buku ya cuman 30 jilid aja ya budayawan Melayu mau dibilang Minangkabawi gak tepat juga karena diakui sebagai budayawan Melayu Melayu itu lebih luas lagi ya Aceh Sumatera Selatan itu Melayu semua Bugis juga termasuk Melayu gitu ya dan tentu saja Malaysia juga termasuk Melayu ini kemarin kita baru punya pengalaman jalan-jalan ke Malaysia sedikit intermezzo nih ya saya agak-agak geli kalau begitu kalau kita di Malaysia itu orang Indonesia kadang-kadang pengen ngobrol sama orang Malaysia pakai bahasa Inggris ya lucu gitu lah kita ini satu bangsa aslinya gitu ya kita ini gak jadi satu bangsa gara-gara negara kita dibagi dua sama orang Eropa aja orang Eropa kan dulu bersepakat di Inggris ya bahwa Inggris ngambil daerah Malaya Belanda ngambil wilayah Indonesia Spanyol ngambil wilayah Filipina itu semua kesepakatan mereka aja kalau gak ada kesepakatan itu kita ini satu bangsa sebenarnya walaupun beda-beda ya kan bahasanya agak beda ya sama aja kita juga bahasa daerah beda-beda kan tapi nyambung-nyambung aja gitu ya sebenarnya orang Indonesia sama Malaysia gak perlu ngomong bahasa Inggris gitu ya adalah saling mengerti ya beliau adalah budayawan Melayu sejarawan karena beliau suka sekali dengan sejarah ya membalik Muhammadiyah jadi kalau bicara background ormas Muhammadiyah kenapa Muhammadiyah karena bapaknya adalah yang membawa Muhammadiyah ke Sumatera ya bahkan ada statement yang saya lihat konsisten di beberapa penelitian ya bahwa orang Sumatera itu awalnya dari Sumatera Barat gitu ya orang Sumatera Barat masuk Muhammadiyah itu ya karena Haji Rasul ya bukan karena Kiai Jemaah Dahlan ya jadi bahkan nama Haji Rasul itu lebih terkenal ya beliau juga tokoh pers ya jadi beliau juga punya pengalaman mengelola majalah majalah dari umur 17 tahun beliau udah ngelola majalah Khatibul Ummah dan Khatibul Ummah ini cukup laku walaupun hanya hidup 3 edisi terus kenapa cuma 3 edisi karena daya beli masyarakat yang rendah pada saat itu jadi semangat membacanya tinggi tapi ongkosnya gak ada ya akhirnya ya gulung tikar juga beberapa majalah sempat beliau beliau kelola sendirian dan majalah yang benar-benar sukses baru majalah pendoman masyarakat itu ketika beliau tinggal di Medan tahun 1936 sampai 1942 majalah pendoman masyarakat gak pernah bubar dia dibubarkan ditutup oleh pemerintah Jepang jadi ketika Jepang datang semua penerbitan harus tutup oleh karena itu pendoman masyarakat bisa dibilang dibredel tapi bukan pendoman masyarakat doang semua juga dibredel jadi beliau juga tokoh pers nanti ketika tahun 59 beliau nerbitin majalah panji masyarakat kemudian gemah islam yang dua itu adalah objek disertasi saya banyak yang gak tahu bahwa beliau juga tokoh dalam revolusi fisik istilah revolusi fisik pun agak asing buat orang awam revolusi fisik itu adalah masa-masa perjuangan antara tahun 1945 sampai tahun 1949 selama 4 tahun itu di tengah-tengahnya ada agresi militer Belanda pertama agresi militer Belanda kedua kenapa disebut revolusi fisik karena disitulah perang besarnya perang besar secara fisik di Indonesia kalau disebut di Indonesian Revolution itu adalah tahun 1945 sampai 1949 jadi ceritanya setelah kita kita kan proklamasi sepihak pihak Belanda gak tahu ketika kita proklamasi yang ada masih orang Jepang walaupun orang Jepangnya udah gak berdaya kenapa gak berdaya karena habis dibom atom Hiroshima dan Nagasaki kalau mau tahu cerita lengkapnya nonton film Oppenheimer saya juga belum nonton itu orang yang bikin bom atom ceritanya nah tanggal awal bulan Agustus di bom atom Hiroshima Nagasaki pertengahan Agustus kita ngambil momentum untuk proklamasi Belanda pastinya gak approve gak setuju maka gak lama setelah itu sekutu dan Belanda membonceng sekutu datang ke Indonesia perang besar di Surabaya dan seterusnya sampai tahun 49 49 itu adalah pengakuan kedaulatan di konferensi Meja Buda tapi yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat nah di dalamnya ada ada keributan pemerintah darurat Republik Indonesia ya ada PDRI yang dipimpin oleh Pak Syafri dan perang besar itu setelah agresi Belanda pertama perang besarnya adalah di Sumatera Barat dan tokoh yang menyatukan Laskar-Laskar jadi zaman dulu itu Laskar itu beda-beda ada setiap partai punya Laskar setiap Ormas punya Laskar yang menyatukan Laskar seluruh Sumatera Barat adalah Bu Yahamka beliau mendapat amanah dari Bung Hatta untuk memimpin sebuah organisasi namanya Front Pertahanan Nasional FPN ya maka beliau keluar masuk hutan itu dalam rangka itu dalam rangka menyatukan potensi umat karena pada saat itu para ulama di Sumatera Barat memfatwakan Fardu Ain bagi semua laki-laki dewasa untuk berjihad untuk perang dan perang itu berarti pergi ke hutan ya karena kalau kita perang di tempat terbuka ya selesai ya perang itu harus geriliah kemudian beliau juga politisi Masyumi walaupun beliau gak menganggap dirinya sebagai politisi tapi kenyataannya pernah jadi politisi Masyumi dan memang selalu berafiliasi kepada Masyumi ya karena Masyumi itu punya konsep yang menarik dia punya konsep anggota biasa kalau anggota biasa itu individu ya kayak partai biasa lah gitu ya tapi ada juga konsep anggota istimewa yang disebut anggota istimewa itu adalah ormas-ormas yang mendukung Masyumi jadi semua anggota Muhammadiyah otomatis Masyumi dulu tuh ya kecuali setelah Muhammadiyah menyatakan keluar dari Masyumi ya tapi itu nanti tahun 50 tahun 60 ya itu menjelang Masyumi dibubarkan dan itu pun karena strategi bukan karena Muhammadiyah berpisah jalan Masyumi sebenarnya ya kemudian beliau jadi anggota konstituante konstituante itu adalah lembaga yang dibentuk tahun 50 pemilihannya tahun 55 dimulainya tahun 56 kerjanya sampai 59 mendiskusikan dasar negara dan dasar negara ya jadi kalau ada yang bilang Pancasila dan UD45 itu final ya ya dia gak tahu sejarah kalau dalam sejarah gak pernah disebut Pancasila dan UD45 itu final ya karena dulu justru didiskusikan ulang beliau juga praegelar dokter kehormatan dari Fisad Al-Azhar Mesir ya jadi dokter kehormatan ini kalau ada videonya yang beredar Ustadz Abdul Somad ya Ustadz Abdul Somad saya kuliah 4 tahun baru dapat gelar S2 dari Mesir dari Al-Azhar Bu Yahamka cerama sekali jadi dokter kenapa ya memang kalau kata Ustadz Abdul Somad orangnya beda kualitasnya beliau penuris Tafsir Al-Azhar dan pahlawan nasional sejak tahun tahun berapa ya 2013 kalau gak salah ya beliau diresmikan eh 2011 30 tahun setelah beliau wafat ya jadi pahlawan nasional jadi beliau ini sekarang udah jadi pahlawan nasional maka memang udah milik seluruh bangsa Indonesia ya ini perkenalan singkat tentang Bu Yahamka walaupun kayaknya panjang tapi singkat juga sebenarnya ya masih banyak yang bisa diceritakan ya beliau lahir 1908 wafat 1981 kemudian nah dimana Bu Yahamka bicara soal kebudayaan saya pengen cerita pengen ngasih lihat listnya aja sedikit gitu ya pertama karya-karya fiksinya ya karya-karya fiksinya kayak roman-roman yang sangat terkenalnya ya di bawah Pelindungan Kaabat Tenggelamnya Kapal Van Der Weyke Merantau ke Delhi ada kumpulan cerita pendek juga satu ya satu karyanya kumpulan cerita pendek di dalam lembah kehidupan ya atau yang karya pertamanya sekali Si Sabariah ya Si Sabariah Si Sabariah ini agak unik sebenarnya Si Sabariah itu cerita rakyat jadi beliau sendiri bilang itu Kabah sebenarnya dalam tradisi Minang Kabah ada namanya Kabah Kabah itu biasanya cerita cerita asli kisah nyata gitu ya kisah nyata ataupun legenda yang diceritakan oleh tukang cerita tukang Kabah ya ya ini hiburan zaman dulu kalau zaman sekarang kita nonton TV aja atau nonton Youtube gitu ya kalau zaman dulu ada tukang Kabah keliling-keliling pasar gitu ya tiap ada keramaian dia duduk disitu memainkan apa alat musik Rabab ya Rabab itu kayak biola tapi cuma dua senar kemudian dia menyanyikan cerita ya nah Si Sabariah itu kisah nyata kalau kata Bu Yahamka waktu saya kecil saya tahu kasusnya gitu ya benar-benar cerita nyata nah dan itu ya walaupun kisah nyata tapi biasanya kan ada aja tambahan-tambahan bu-bu-bu sedikitnya gitu ya kemudian dimana lagi Bu Yahamka bicara soal kebudayaan di nah ini buku yang sangat fokus sekali mengkritisi dengan tajam adat Minangkabau ya judulnya adat Minangkabau menghadapi revolusi judulnya kayak netral ya judulnya netral tapi isinya sangat tajam sekali mengkritisi adat Minangkabau kenapa dikritisi karena menurut beliau jadi buku ini unik buku ini ditulis ketika beliau lagi keluar masuk hutan ketika lagi di revolusi fisik ya keluar masuk hutan jadi buku kita di rumah disertasi aja gak kelar-kelar ya Bu Yahamka keluar masuk hutan jadi buku dan bukunya gak satu lagi ini cuma salah satunya gitu ya nah beliau nulis adat Minangkabau jadi menurut beliau nanti kalau revolusi fisik sudah selesai dan Indonesia sudah dapat kedaulatan orang Minangkabau bakal menderita gara-gara apa gara-gara adatnya itu premis utama dari buku itu premis utamanya begitu ya nanti kalau revolusi sudah selesai jadi revolusi belum selesai itu aja buat saya udah hebat gitu itu aja udah hebat ada gak diantara kita yang punya cita-cita bikin buku ketika Islam berjaya lagi nanti belum ada ya kita gak berani gitu gak berani punya mimpi senyata itu gitu ya beliau tuh udah lagi keluar masuk hutan tapi beliau udah bilang nanti kalau Indonesia sudah merdeka udah diakui kedaulatannya dan insyaallah akan sampai ke situ orang Minangkabau bakal terpinggirkan kalau masih begini terus begininya gimana ya nanti panjang ceritanya ya itu intinya buku beliau seperti itu premisnya banyak adat Minangkabau yang dikritisi terutama materialismenya kemudian tahun 50 beliau terlibat dalam sebuah tim kebudayaan ini tim kebudayaan yang jadi tahun 49 itu kan konferensi Meja Bundar di konferensi Meja Bundar itu yang diakui kedaulatan adalah Republik Indonesia Serikat bukan Republik Indonesia ya RIS Republik Indonesia Serikat RI adalah bagian dari RIS ya bagian dari Republik Indonesia Serikat ada negara-negara lain negara Pasundan negara macem-macem ya pada saat itu ya negara bagian tapi tahun 50 ada keinginan yang berkembang supaya kita kembali pada Republik Indonesia ya yang didorong oleh mosi integralnya Pak Nafir gitu ya nah pada saat itu pemerintah mengkaji kembali oke selain kita mengkaji untuk kembali kepada RIS pertanyaan pertanyaan lainnya adalah gimana hubungan kita dengan Belanda karena itu berarti kita akan melanggar perjanjian kita dengan Belanda dulu Indonesia sama Belanda itu diikat dengan sebuah organisasi namanya Uni Indonesia Belanda ya Uni Indonesia Belanda ya sebuah organisasi untuk membicarakan urusan kita bersama lah ya nah ada kerjasama-kerjasama kebudayaan nah dibentuklah sekarang tim kebudayaan untuk mengevaluasi kerjasama tadi kerjasama tadi kerjasama kebudayaan tadi perlu gak diteruskan ya nah ini tim yang diketuai oleh Pak Muhammad Iyamin diantaranya ada anggotanya Bu Yahamka sama Ki Hajar Dewantara ya dan Bu Yahamka dalam memorandum kebudayaan yang beliau tulis tahun 1950 ada di Arsip Nasional Republik Indonesia saya ada beberapa ada saya foto karena disana gak boleh fotokopi lagi sekarang bolehnya difoto dalam memorandum kebudayaan 1950 itu Bu Yahamka tegas mengatakan bahwa kita gak perlu mengistimewakan kerjasama kebudayaan dengan Belanda jadi kalau mau kerjasama kerjasama aja tapi gak usah istimewa dibanding yang lain kenapa? karena di tengah rai akan terjadi penjajahan kebudayaan jadi dari dulu Bu Yahamka udah ngeliat itu kalau sekarang kan kita yang baru ngeliat sekarang kita dijajah secara kebudayaan dijajah secara pemikiran dari dulu Bu Yahamka udah berpikir begitu sama Belanda ini kita gak bakal bisa berdiri sama rata karena mereka menjajah kita 300 tahun jadi kalau walaupun kalimatnya adalah kita duduk setara tapi itu gak akan terjadi sama negara yang menjajah kita 300 tahun jadi untuk sementara ketika kondisi kita masih di bawah maka kerjasama-sama Belanda secukupnya aja lah seperlunya aja gak perlu karena ini akan jadi penjajahan berikutnya kata Beliau jadi jauh sekali pandangannya saya kaget kalau apa yang kita bicarakan itu kayaknya udah diartikulasikan dengan baik oleh Bu Yahamka pada puluhan tahun yang lalu ada sebuah buku yang hanya terbit di di Malaya yang disebut Malaya itu dulu Selat Malaka itu ya Selat Malaka sama Singapura ya Malaysia sebagian Malaysia sama sebagian Singapura ada buku yang terbit di Malaya saja judulnya Kenangan-kenanganku di Malaya ini terbit ketika tahun 57 ketika beliau datang ke Malaysia dan Singapura berkunjung ke Malaysia dan Singapura dulu belum ada Singapura jadi namanya Malaya saja ada nama Singapura ada sebagai nama wilayah tapi bukan sebagai negara beliau beliau mampir ke sana tahun 57 tahun 57 itu kemerdekaannya Federasi Malaya jadi dulu itu negara Malaysia belum ada Federasi Malaya itu baru merdeka dari Inggris dan beliau menulis sambutannya yang disebut sambutan tapi satu buku tebal gini dan itu hanya terbit di sana di Singapura dan Malaysia jadi kita di Indonesia banyak yang baru tahu belakangan ini setelah diterbitkan ulang sama kemarin di Malaysia sama Pustaka Tarbiah dulunya dia ditulis dalam huruf apa huruf Arab Jawi jadi huruf-huruf Arab tapi bahasanya bahasa Melayu nah disini beliau banyak bicara soal kebudayaan khususnya kebudayaan Melayu disitu beliau ada beberapa poin-poin penting diantaranya beliau mengatakan secara kebudayaan kita ini negara yang sama sebenarnya ini bangsa yang sama dan bangsa Indonesia Malaysia yang hidup di Singapura yang hidup di Filipina itu juga Melayu sebenarnya cuma karena Filipina jajah Spanyol dan Spanyol itu brutal sekali penjajahannya maka ya disitulah paling banyaknya orang Melayu melepaskan agama Islam di Filipina kemudian di Patani, Thailand itu banyak orang Melayu di Vietnam di Champa itu juga orang Melayu kemudian beliau juga menjelaskan bahwa yang namanya Melayu apa istimewanya Melayu Melayu itu terikat sama Islam bukan terikat sama ras itu apa namanya statement yang sangat tegas kali Melayu itu terikat sama Islam bukan oleh ras ya kenapa begitu kalau kita lihat peta nih kita sambil sambil membayangkan peta ya bayangin peta Asia Tenggara gitu ya Asia Tenggara Indonesia ini negara Kepulauan tapi selain Kepulauan di Asia Tenggara itu ada daerah yang Asia Daratan ya kayak Thailand ya Kamboja Vietnam ya Myanmar ya negara-negara itu semuanya multi etnis kenapa multi etnis? karena semua etnis lewat situ ya jadi perdagangan dari Timur Tengah orang Timur orang Arab bikin bikin apa komunitas-komunitas di India sampai ke Thailand ke Vietnam itu ada disitu ya orang-orang keturunan India ada disitu orang keturunan Cina ada disitu jadi satu negara itu bisa macem-macem gitu ya di Indonesia pun demikian kata Bu Yamka ya Sumatera itu juga begitu ya orang-orang Aceh kan mirip-mirip sama orang Bangladesh sama orang India gitu ya tampangnya sama-sama aja dan kalau kita buka Google Maps sekarang gitu ya lihat deh Aceh itu ternyata udah deket banget sama India ya bener-bener tinggal nyebrang deket seret Sri Lanka Sri Lanka yang pulau kecilnya itu ya habis itu India ya dulu Sri Lanka India juga ya kemudian Palembang Palembang-Palembang banyak keturunan Cina gitu ya dan orang Melayu gak membeda-bedakan mereka gitu ya buat orang Melayu itu gak ada bedanya keturunan India kayak keturunan Cina kayak gitu ya selama anda Muslim anda Melayu bahkan yang paling ekstrim kata Bu Yamka di Indonesia Doos Dekker masuk Islam aja kita anggap Melayu juga ya orang Belanda masuk Islam ya emang dia Melayu gitu ya Melayu itu Islam Islam itu Melayu ya jadi ikatan Melayu itu adalah Islam bukan ras karena gak make sense kalau ikatannya ras kenapa ini Asia Tenggara itu daerah wilayah terutama Indonesia terutama Indonesia terutama kali itu Sumatera Sumatera itu tempat jalur perdagangan dari Timur Tengah dan dari Cina jadi berbagai ras lewat situ udah ratusan tahun kita orang tuh beranak-pinak disitu udah gak ketemu lagi ras aslinya gitu jadi kalau bicara Melayu itu bicara ras nah ironisnya sekarang kita mengira Melayu itu ras padahal dulu narasinya gak begitu ya maka ketika saya di Twitter mengatakan kita ini bangsa Melayu tiba-tiba orang marah bukan Melayu doang ada orang Jawa Jawa tuh Melayu dulu tuh orang Indonesia ulama Indonesia disebut Al-Jawi bukan Jawa artinya Melayu artinya Melayu Indonesia ya Melayu Jawi Arab Jawi itu bukan bahasa Jawa ya huruf Arab tapi bahasanya bahasa Melayu sekarang orang lupa Jawa tuh Melayu ini tandanya Belanda sukses karena Belanda lah yang memisahkan antara Jawa dengan Melayu dengan bikin mitos majapahit menyatukan Nusantara dan segala macem gitu ya jadi orang lupa bahwa kita ini Melayu yang tidak dibilang Melayu barangkali hanya Indonesia Timur saja ya Indonesia Timur yang bahasanya jelas beda agamanya jelas beda gitu ya gak kelihatan gitu ya tapi sampai Ambon sekalipun masih Melayu juga dianggapnya ya bugis apalagi itu jelas Perdana Menteri Malaysia yang sebelum mati Muhammad kemarin Badawi ya Badawi dia bilang masih masa kecilnya masih inget ya masa kecilnya pernah pernah ke kakeknya di Sulawesi gitu ya ya iya gitu emang ya kita ini Melayu gitu ya sayangnya kita lupa sama kemelayuan kita istilah Melayu itu sekarang yang membesarkan hanya orang Malaysia ya Malaysia Brunei gitu ya orang Indonesia lupa bahwa kita ini Melayu nah itu banyak poin-poin menarik di buku tersebut gitu ya bahwa Melayu itu sekali lagi terikat dengan Islam bukan dengan ras karena kalau ras udah susah udah campur-campur semua ya udah campur-campur udah udah susah dicari yang aslinya gitu ya dan kita orang Islam juga emang gak beda-bedain ras ya kemudian tahun 60 ada seminar kebudayaan dan beliau jadi salah seorang pembicaranya di situ lah di 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 apa di ceramah disitu lah beliau bener-bener total bicara soal kebudayaan doang ya kalau yang lain bicara soal yang lain juga tapi kalau yang ini full soal kebudayaan namanya juga seminar kebudayaan ya dan beliau nulis ceramahnya judulnya kebudayaan di dalam pandangan Islam kurang lebihnya demikian ya kemudian ada artikel-artikel di majalah panjir masyarakat dan gemai Islam yang bisa juga dirujuk ya jadi banyak sekali beliau bicara soal kebudayaan ya majalah-majalah panjir masyarakat dan gemai Islam ini juga disebut sebagai majalah kebudayaan Islam jadi genrenya itu majalah kebudayaan bukan majalah sastra bukan majalah teknologi atau majalah majalah Islam pun bukan gitu ya tapi majalah kebudayaan Islam ya jadi isinya bahasannya bukan kebanyakan fikih gitu ya kalau majalah Islam biasanya kan fikih gitu ya ini enggak majalah kebudayaan Islam nah pertama-tama kita perlu melihat kalau orang sejarah dia harus melihat backgroundnya dulu bahwa tokoh ini lahir enggak enggak di ruang hampa gitu kan dia lahir dari sebuah konteks sosial sebuah latar belakang kebudayaan yang sudah ada sebelum sebelum beliau gitu ya nah beliau lahir di mana di Maninjau maka latar belakang konteks sosialnya adalah adat Minangkabau ya orang Minangkabau kalau menyebut daerah asalnya menyebutnya alam Minangkabau dan alam Minangkabau ini istilah yang agak agak menarik ya kalau kata A.A. Nafis ya yang nulis robohnya surau kami dia beliau itu mengatakan alam Minangkabau itu lebih lebih merujuk pada kebudayaan ketimbang teritori ya kenapa karena orang Minang itu hobinya merantau ya sehingga rantaunya itu pun dianggap sebagai bagian dari alam Minangkabau ya ketika orang Minangkabau ngumpul banyak rame disitu nah itu disebutnya alam Minangkabau juga ya yang komunitas yang paling mencolok di luar Indonesia tapi disebut alam Minangkabau adalah negeri sembilan di Malaysia negeri sembilan di Malaysia itu masih mengakui dirinya juga orang Minangkabau ya nah sebenarnya mereka berasal dari sebuah wilayah tiga wilayah yang disebut luha nantigo luha ini wilayah ya kita gak bisa terjemahin banget ya ada tiga luha luha agam tanah datar dan 50 koto ya semuanya itu di pedalaman saya lupa masukin peta topografi Sumatera Barat disini ya jadi tiga wilayah asli orang Minangkabau itu semuanya dari pedalaman pedalaman dan dataran tinggi kalau kita lihat peta Minangkabau ya kita lihat peta Sumatera ya sambil googling boleh juga kalau ada yang lihat peta Sumatera itu menarik ini peta Sumatera ini begini ya miring begini kalau dari antum begini miringnya gitu ya nah ada Bukit Barisan Bukit Barisan itu mepet ke sebelah pesisir barat jadi bukan di tengah-tengah dia mepet ke barat ya mepet ke barat jadi wilayah orang Minangkabau itu adalah daerah dataran tinggi langsung ke pantai ya nah orang asli Minangkabau tinggalnya di daerah dataran tingginya ya tiga luha tadi itu di dataran tinggi di daerah pedalaman di daerah pedalaman ya nanti ke arah timur dia landai tapi ke arah barat turun langsung ya ya wariaman itu pesisir barat ya itu jadi topografinya orang Minangkabau itu begitu ya pegunungan langsung ke pantai seret gitu jatuh gitu ya jadi ada dua pola hidup disitu ada dua pola hidup kalau yang di dataran tinggi hidupnya bertani hidupnya sederhana menjaga tradisi tapi yang di pesisir kerjanya adalah berdagang dan mereka adalah daerah pesisir itu adalah pintu masuknya pemikiran ya karena itu tempat orang keluar masuk gitu ya jadi pemikiran gagasan kebudayaan ya jadi pola hidupnya beda pola hidupnya beda antara yang di apa di di pusat di dare ya sama di di pesisir ya nah ada juga istilah-istilah rantau gitu ya negeri sembilan juga disebut rantau ya nah pulau Sumatera letaknya sangat strategis pernah disinggahi dan dikuasai oleh berbagai bangsa ya Sriwijaya pernah berkuasa disitu India pun pernah menyerang kerajaan apa namanya Celo pernah menyerang juga ke daerah situ sampai terasa akibatnya ke Sumatera Barat ke Minangkabau gitu ya ini dulu belum Sumatera Barat namanya masih Minangkabau gitu ya Sriwijaya kemudian ada salah seorang pangeran dari Majapahit yang bikin kerajaan juga di Minangkabau itu ya namanya Aditya Warman dia yang bikin dia raja pertama menurut catatan sejarah gitu ya yang diketahui dia raja pertama yang bikin kerajaan di Minangkabau tadinya Minangkabau itu bukan satu kerajaan tapi bagian dari kerajaan-kerajaan lain tapi dulu agamanya belum Islam karena dia masih pecahannya Majapahit nanti di kemudian hari memisahkan diri lama-lama Majapahit lemah lepas sama sekali gitu ya baru kemudian masuk Islam raja pertama yang masuk Islam disebut Maharaja Alif walaupun ini juga ada perdebatan juga rupanya ini kita bicara sejarah dimana catatan itu sudah susah dicari yang ada hanya tambo tambo itu tambo alam Minangkabau itu apa ya ceritanya bercampur antara sejarah sama legenda jadi kita gak tau persis ini bener apa enggak bahkan ada beberapa unsur yang jelas-jelas gak bener jelas-jelas mitos gitu ya nah yang pasti abad ke-17 tahun 1600an ada seorang ulama namanya Sheikh Burhanuddin dari daerah namanya Ulakan dia muncul sebagai ulama besar pertama di Minangkabau tapi diyakini Islamisasi gak mulai dari situ karena Burhanuddin Ulakan ini dikirim ke Aceh buat belajar dengan seorang ulama besar yang sekarang kita sebut Tengku Syahkwala di Aceh jadi artinya dia dikirim sama orang tuanya buat belajar Islam tandanya orang tuanya juga ada Muslim tandanya masyarakat Muslim itu udah ada pada saat itu jadi inilah satu hal yang menarik dalam sejarah Islamisasi Melayu ada saya pernah ketemu ya dengan Profesor Tatiana Denisova namanya Tatiana Denisova orang mana tuh orang Rusia tapi bahasa Melayu ini casciscus luar biasa karena beliau memang spesialis meneliti sejarah Melayu beliau tinggalnya di Malaysia muridnya Prof. Nakib Alatas juga dan beliau bilang Nusantara itu case yang sangat menarik Nusantara itu berarti Indonesia semua nih Indonesia, Malaysia semua termasuk ya case Islamisasi yang menarik itu adalah Nusantara kenapa? karena gak pernah jadi perang gak ada terjadi perang untuk memasukkan agama Islam kenapa? karena Islam tuh masuk dari bawah bukan dari atas bukan rajanya masuk Islam terus maksa rakyatnya masuk Islam gak ada terjadi kayak begitu yang terjadi adalah para bangsawan tertekan maka mereka harus masuk Islam karena rakyatnya ada Islam semua jadi Islam tuh masuk dari bawah bukan dari atas dari bawah dulu kenapa masuk dari bawah ini ada penelitian yang lain masuk dari bawah karena agama Islam tuh agama yang sangat egaliter kalau kita lihat Borobudur begitu megah apakah semua orang Buddha beribadah disitu? di puncak Borobudur? enggak itu para bangsawan dan para rahib-raib para biksu-biksu yang besar saja yang cuman sekedar umat Buddha-nya doang di bawahnya ngeliat dari bawah jadi ada ada walaupun Buddha gak mengenal kasta tetap aja ada ada keistimewaan ada kelas-kelas istimewa tapi kalau Islam kita orang bikin masjid itu urunan barang juga gak masalah kenapa? karena pada akhirnya kita pakai barang-barang gak ada orang dilarang masuk karena anda orang miskin gak ada gitu ya gak ada kalau badannya kotor mungkin iya disuruh bersih-bersih dulu baru masuk masjid tapi kalau karena miskin gak ada dilarang masuk masjid masjid itu milik bersama jadi itulah kenapa di Indonesia di Nusantara ada atau di masyarakat Melayu Islam itu sangat menarik bagi rakyat jelata tapi tidak menarik bagi bangsawan makanya bangsawan belakangan kalau di Jawa itu jadi masalah nanti di Jawa itu ada peristiwa Amangkurat Amangkurat 2 kalau salah ya yang membantai para santri karena antara penguasa penguasa feudal itu gak suka sama Islam jadi Islamisasi di Binangkabau kita gak tau persis mulai kapan mulai kapannya bagaimana tapi yang pasti jauh dari sebelum abad ke-17 karena abad ke-17 itu udah ada ulama besarnya udah ada ulama besar di Aceh sudah jadi kerajaan Islam jadi Syabun Harinul Lakan itu dikirim ke Aceh karena Aceh itu udah jadi kerajaan Islam kalau udah jadi kerajaan Islam berarti udah established cuman di Binangkabau belum nanti belakangan baru jadi kerajaan Islam nah yang menarik adalah ada adat yang unik di Binangkabau yang udah ada sebelum Islam dan ketika Islam sudah masuk pun dia gak otomatis terhapus namanya materialisme materialisme itu adalah sistem kekerabatan dari ibu ya ini unik karena di daerah hampir di semua wilayah Nusantara ya semuanya materialisme bukan materialisme ya cuman di Binangkabau doang ya udahlah itu unik udah gitu Islam masuk dan mereka udah jadi Muslim semua tapi ini gak otomatis hilang nah inilah kita lihat namanya Islamisasi itu adalah proses ya adalah proses ya sama aja semua daerah juga kayak begitu gitu ya kalau kita tanya yang yang ngasih sesajian buat nyeroro kidul sampai sekarang tanya muslim bukan muslim semua gitu ya itulah Islamisasi gitu ya gak otomatis orang itu masuk Islam baca syahadat langsung langsung jadi orang soleh gitu ya kadang-kadang masih bandel bandelnya masih ada gitu ya syirik-syiriknya masih ada takhayul-tahayulnya masih ada gitu ya demikian juga nah orang Minang masalahnya ini materialisme gitu ya jadi mereka masih kerabatan itu masih ke ibu ya anak itu adalah apa mengikuti suku ibunya ya anak itu mengikuti suku ibunya ini masalahnya jadi fatal kenapa? karena ketika anak mengikut suku ibunya ya seorang anak itu mengikut suku ibunya maka hubungan dia sama ayah gak ada ya makanya laki-laki suami dalam dalam adat Minangkabau disebutnya Sumando tamu ya jadi dia cuman dateng doang makan tidur pergi lagi seharian pergi ya ngapain cari kerja gak kerja tapi uang hasil pekerjaan orang Minangkabau itu buat kemenakan dia ponakan-ponakan dari dari saudari perempuannya ya jadi kita tuh laki-laki tuh ngurus anak dari saudari perempuan kita misalnya saya punya kakak perempuan saya punya adek perempuan gitu ya anak-anak dia yang saya urus bukan anak saya sendiri nah itu yang dikritisi sama Bu Yahamka ini sangat tidak islami sangat tidak benar ya ayah tuh harus ngurusin anaknya itu perintah nomor satu ngurusin kemenakan bagus juga tapi nomor satu anak dulu ya gak boleh putus masalahnya anak tuh suku ibunya ya jadi dia pergi ke sana ya nah ironisnya lagi dalam nanti berpengaruh hukum waris jadi perempuan terus yang ditinggikan maka ketika ibunya wafat ya anak laki-laki tuh dianggap memalukan kalau ngambil warisan dari ibunya memalukan ya jadi makanya kata Bu Yahamka laki-laki tuh ditekan terus di Minangkabau kalau kayak begini jadi kabur semua ya maka kata Bu Yahamka lihat orang Minangkabau di luar Minangkabau sudah sukses semua kan Haji August Halim sukses di luar Panathir sukses di luar semuanya sukses di luar akibatnya gak ada yang ngurus Minangkabau itu yang kritik di buku Adat Minangkabau terhadap revolusi tadi Adat Minangkabau apa menghadapi revolusi Adat Minangkabau menghadapi revolusi ya itu yang dikritisi kalau materialisme ini gak diputus gak diberhentikan lama-lama pemuda Minangkabau kabur semua karena hidupnya susah hidupnya susah cari duit banyak-banyak buat siapa? buat keponakan ya sama istri sama anak malah hubungannya gak jelas jadi selalu tertekan nah materialisme ini masih berlaku dalam adat Minangkabau meskipun sudah lama menerima Islam menurut kalangan orientalis ini bukti bahwa Islam dan adat bangsa Melayu pada hakikatnya memang bertentangan itu ada tokoh namanya William Marsden dia mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya bertentangan sama adat masyarakat nah tapi justru para budawian Minangkabau seperti Patofiq Abdullah dan A'anafis berpandangan gak begitu sebenarnya orang Minangkabau udah menerima Islam sepenuhnya mereka juga menyadar tapi ada yang unik nah ini ada ada celah yang positif gitu ya dari adat Minangkabau apa yang menarik dari adat Minangkabau adalah orang Minang sadar bahwa adat itu sesuatu yang wajar untuk berubah ini poin menarik sekali dan ini ditekankan sekali yang Bu Yahamka namanya budaya itu bisa berubah ini penting jadi kalau judul kajian kali ini kan pandangan Bu Yahamka terhadap agama dan kebudayaan kalau buat Bu Yahamka kebudayaan itu bisa berubah justru tidak berbudaya manusia kalau gak berubah nah ini sangat terpengaruh sama budaya Minangkabau orang Minangkabau itu percaya adat itu bisa berubah agak rumit saya gak akan panjang disini tapi di dalam Minangkabau itu ada empat macam adat adai dan sabana adai adat yang sebenarnya adat adat yang adat istiadat adat yang teradatkan adat yang diadatkan nah yang satu ini yang harga mati adai dan sabana adai ini yang harga mati gak bisa berubah apa contohnya musyawarah kayak begitu wajib dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung itu yang fundamental tapi yang disini-sini boleh berubah boleh berubah nah jadi ini menarik dari adat Minangkabau dan nanti saya akan cerita konsekuensinya apa kesiapan masyarakat Minangkabau untuk menerima perubahan adat antara lain terlihat dalam beberapa falsafah hidup mereka antara lain ada kalimat syarat mendaki adai menurun syariat itu mendaki adat menurun maksudnya apa ini berhubungan topografi tadi orang Minangkabau asli ini datang tinggi tapi gagasan-gagasan baru munculnya dari pesisir Islam masuknya dari mana dari pesisir maka Islam itu dibawa dari pesisir mendaki ke atas tapi kalau adat dibawa dari atas ke bawah menurun itu gambarannya syarat mendaki adai menurun kemudian ada kalimat lagi yang menarik sekali air gadang sekali tapian berubah sekali banjir kalau terjadi banjir besar pada saat itu juga tempat mandi kita berubah tadinya kita mandi kan zaman dulu orang mandi di sungai tadinya mandi disini di daerah yang dangkal kalau udah banjir bandang jegar ini bisa pindah terpaksa pindah wah ini udah gak aman lagi buat mandi disini pindah ke situ nah itu menggambarkan bahwa ada momen-momen dalam peradaban manusia ketika terjadi perubahan besar dan ketika terjadi perubahan besar kita harus siap kita harus siap berubah begitu banjir besar tapian berubah tempat mandi itu berubah kesiapan itu juga terlihat dari struktur pemerintahan masyarakat seperti Rajo Tigosello jadi Raja dalam adat binang kapotu ada tiga ada Rajo Alam Rajo Adai Rajo Ibadat Raja Adat Raja Ibadat itu aja udah kelihatan kalau sebelum ada Islam gak ada Raja Ibadat gak ada Raja Ibadat jadi agama itu gak ada yang ada adat tapi sekarang ada tiga Raja Adat Raja Ibadat sama Raja Alam Raja Alam yang pemimpin dari mereka tiga jadi ini menunjukkan ada ada musyawarah ada musyawarah antara adat sama agama itu gak saling tabra-tabrakan begitu saja ada yang membicarakan kemudian di Nagari kalau itu kan di kerajaan di level kerajaan itu ada Rajo Tigosello kalau di level Nagari Nagari itu kota wilayah yang di bawah kotanya ada 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 struktur namanya Balai Balai itu tempat musyawarah dan di Balai itu tempat bermusyawarah orang patwi orang-orang orang-orang yang patut orang-orang yang terhormat siapa orang terhormat itu tiga kelompok penghulu tokoh adat alim ulama tokoh agama dan cadia pandai cadia pandai itu ya cenik pandai ya intelektual ya orang yang sekolahnya tinggi walaupun dia gak ahli adat dia gak ahli tapi dia ahli kadang-kadang ahli ilmu ilmu pengetahuan sains pada masa itu gitu ya jadi semuanya bermusyawarah jadi semuanya musyawarah dalam-dalam adat dalam binangkabau itu ada agamanya ada adatnya ada akal juga ya ada akal jadi nanti cadia pandai ini akan mengasih tanggapan ini adat kita harus berubah ada masalah gini-gini nah didiskusikan ya apa betul memang bertentangan dengan agama tapi semuanya lewat musyawarah nah disitulah makanya ada sedikit masalah ketika terjadi revolusi gerakan padri karena orang padri gak bermusyawarah ya makanya terjadi perang saudara ya tapi yang menariknya adalah ketika perang padri selesai kaum padri kalah justru orang binangkabau malah menyadari kesalahannya ya jadi orang binangkabau sadar orang adat kaum adat itu begitu kaum padri kalah mereka merasa menang tadinya tapi tiba-tiba Belanda yang berkuasa akhirnya mereka sadar ya emang kita yang salah gitu ya makanya justru setelah kaum padri kalah setelah gerak perang padri selesai keberpihakan masyarakat minangkabau pada islam malah makin kenceng malah makin kenceng jadi malah makin asimilasi antara islam sama adat itu malah makin kuat ini catatan dalam beberapa jurnalnya Pak Taufik Abdullah gitu ya jadi memang begitu jadi justru setelah perang padri gak ada perdebatan lagi gak ada perdebatan lagi kita harus berpihak sama yang mana sama islam ya itu menarik gitu ya jadi orang binangkabau seperti itu gitu ya bisa-bisa aja adat itu berubah yang penting ada musyawarah ngobrol dulu didiskusikan dulu segala macem gitu ya itulah tapi bagaimanapun ketika saya bilang gerakan padri itu gak bermusyawarah gitu ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan perang saudara dan sebagainya ternyata ada hikmahnya juga karena setelah itu sekali lagi asimilasi islam pada adat malah makin bagus nah itulah background ya secara singkat ya konteks adat yang melahirkan seorang Bu Yahamka gitu ya nah maka ketika Bu Yahamka tubuh dewasa yang pertama kali dia serang adalah adat ya adat yang menurut dia gak semua adat ya gak semua adat karena beliau sendiri juga budayawan beliau sendiri juga suka dengan adat binangkabau gitu ya tradisi kabah tradisi mba pantun Bu Yahamka itu sangat pinter sekali berpantun ya dan beliau menikmati ya tapi kalau ada beberapa adat yang beliau kritisi ya terutama sekali materialisme novel-novel roman Bu Yahamka seperti di bawah lingkungan Kaabah tenggelamnya kapal van der Weyke kalau tenggelamnya kapal van der Weyke itu masalahnya apa masalahnya tokoh utama yang tidak dianggap benar-benar binangkabau ya karena bapaknya orang binangkabau ibunya orang bugis begitu dia pulang kampung dia gak dianggap karena kan ngikutin suku ibunya jadi kata orang binangkabau kan yang binangnya bapaknya jadi ibunya gak jelas kata orang bugis kan ngikutin bapaknya ya jadi jadi ada ada tokoh yang yang terbuang dimana-mana gitu ya di bawah lingkungan Kaabah juga ada kasus adat ya adat karena dulu adatnya materialisme maka yang melamar itu perempuan keluarga perempuan keluarga perempuan itu ngeliat siapa yang laki-laki yang mau dilamarkan oleh keluarganya berdasarkan hitung-hitungan materi itu masalah di bawah lingkungan Kaabah kan begitu makanya tokohnya gak bisa gak bisa bersatu di merantau ke Delhi ini merantau ke Delhi itu yang justru kalau kata Biamka dia paling bangga sama novel merantau ke Delhi di merantau ke Delhi itu beliau bisa menggambarkan kisah kehidupan di Delhi dimana berbagai kebudayaan ketemu pada saat itu Delhi itu tempat perkebunan yang sangat ramai sekali perkebunan pelabuhan yang sangat ramai dan disitu beliau bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu adatnya orang Jawa lebih bagus daripada adat orang Minangkabau tegas sekali dia katakan luar biasa jadi beliau gak takut untuk mengatakan yang ini benar yang itu salah pada saat itu case-nya apa ya case-nya itu ada laki-laki Minangkabau dia nikah sama perempuan Jawa sebenarnya rumah tangganya baik tapi begitu pulang kampung bagi orang kampung dia kayak belum kahwin kenapa istri lu Jawa sih padahal istrinya orang Jawa akhirnya dia menikah lagi sama orang Minang tapi jadinya kacau jadinya kacau jadi ya itulah soleha ya soleha mau orang Jawa atau Minangkabau sama aja dan kacau ya kacau baik orang Minang ataupun orang Jawa itu luar biasa sekali menurut saya beliau berani sekali nulis kayak begitu padahal dia orang Minangkabau buku adat Minangkabau yang memiliki revolusi secara khusus ditulis mengkritisi adat Minangkabau terutama materialisme sudah saya ceritakan tadi ya materialisme membuat para pemuda Minangkabau sengsara banyak rumah tangga berantakan kampung halaman ditinggalkan lantaran adat yang menyengsarakan jadi dulu orang Minangkabau itu merantau niatnya mulia cari ilmu atau dakwah itu aja ya makanya dulu niatnya mulia ada istilah orang siak orang siak itu orang yang belajar dari surau ke surau minapindah madrosa ke madrosa gitu ya itu orang Minangkabau kayak begitu belajarnya ke orang lain dulu belajar ke Tanah Suci kita udah ke Tanah Suci saya pergi ke Gorontalo masuk ke kota Gorontalo sekarang provinsi namanya masuk ke provinsi Gorontalo googling nih kalau gak percaya slogan kota Gorontalo apa slogan kota Gorontalo adat besan di syara syara besan di kitabullah itu kalimat yang udah nempel di kepala orang Minang anak rantau kayak saya aja tau itu kalimat itu gitu ya tapi di Gorontalo saya kaget baca ini gimana urusannya ini pasti dan memang Sulawesi itu diislamisasi oleh ulama-ulama dari Minangkabau jadi orang Minangkabau dulunya merantau tuh niatnya mulia berda'wah atau cari ilmu tapi gara-gara adat yang kayak begitu lama-kelamaan makin terdesak para pemudanya maka banyak merantau untuk melarikan diri dari adat supaya bisa nafas dikit jaman dulu merantau bisa nafas kenapa karena begitu merantau gak ada kabar bulan-bulan kalau jaman sekarang kan gak ada kabar tinggal di whatsapp jaman dulu gak ada kabar tenang dia gak diganggu sama nini mamanya istrinya juga dibiarkan tenang gak ada intervensi dari keluarga itu yang sering terjadi dan menurut beliau itu gak bagus gak bagus kita ngebuang-buang pemuda yang potensial keluar kayak begini harusnya mereka nyaman di kampung halaman sendiri supaya kampung halamannya maju nah itu yang yang beliau kritisi sejak awal abad ke-20 ini ada sebuah penelitian dari LIPI dulu peneliti LIPI Pak Ali Akbar kalau gak salah namanya dibukukan beliau melihat dari awal dari tahun 1920-an sampai 1940-an orang Minangkabau itu banyak sastrawan yang mengkritik adat banyak tapi semuanya pakai kacamata barat kenapa? karena semuanya pendidikan barat cuma satu yang tidak yang mengkritik adat pakai kacamata islam Bu Yahamka jadi kalau yang lain mengkritik adat ini kenapa? karena ini tidak berkemajuan tidak progresif kalimat-kalimatnya kayak gitulah lulusan orang lulusan barat tapi kalau Bu Yahamka enggak ini tidak islami ini bukan begini cara yang benar ini cara yang merusak rumah tangga dan sebagainya jadi perspektifnya adalah islam nah inilah mana kebudayaan yang beliau sampaikan dalam seminar kebudayaan pertama-tama Bu Yahamka merujuk pada cara Bung Hatta Bung Hatta itu pernah menjelaskan bedanya culture dan nature kalau kata Bung Hatta bukit, sungai, air, pohon, bebatuan itu adalah nature tapi pembuatan saluran pengairan pengaturan petak sawah itu adalah culture simple ya kebudayaan itu hasil tangan manusia intinya begitu yang bukan hasil tangan manusia berarti bukan kebudayaan berarti termasuk agama agama bukan kebudayaan walaupun ada juga agama yang hasil kebudayaan jadi kalau agama agama-agama yang lain itu dibuat kalau kata Prof. Altas juga begitu agama-agama lain dibuatan manusia tapi kalau islam bukan direwahyu pokoknya semua yang dibikin tangan manusia itu adalah kebudayaan jadi kebudayaan itu adalah semua yang dibikin tangan manusia dari sini aja udah beda sama yang kita bicarakan di awal banget tadi dari awal kita bicara kalau kebudayaan itu identik sama apa? sini lukis tarian ukir-ukiran kalau beliau gak semua hasil tangan manusia bahkan contoh yang beliau kasih saluran pengairan pengaturan petak sawah itu teknologi bukan alat-alat seni ya itu bukan alat seni jadi beliau membuat perbincangan kebudayaannya jadi luas sekali ya kebudayaan itu jangan bicara soal ukir-ukiran doang gitu ya tapi hal-hal yang fungsional teknologi yang berguna itu culture juga itu kebudayaan kata kebudayaan kata Bu Yamka berasal dari dua kata yang disusun yaitu budi dan daya budi disambung dengan daya jadi budaya budi adalah cahaya atau sinar nah ini orang sastrawan jadi kalimatnya kayak begitu ya cahaya atau sinar yang terletak dalam batin manusia ya hidayah gitu ya petunjuknya gitu ya atau lebih tepatnya kompas moral nah itu budi ya kompasnya jadi apa yang benar apa yang salah gitu ya itu adalah budi manusia daya adalah usaha atau keaktifan manusia melaksanakan apa yang digerakkan oleh budinya jadi kalau kata hatinya kata moralnya mengatakan ini benar maka yang dia kerjakan untuk mewujudkan yang benar itu adalah dayanya ya maka budi daya itu ya budaya itu sekali lagi adalah hasil tangan manusia yang menunjukkan mencerminkan budi pekertinya ya orang yang budi pekertinya baik hasilnya baik orang yang jahat maka hasilnya juga gak baik ya barang-barang yang dihasilkan gak baik dalam beberapa kesempatan Hamka menyatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat itu nah ini cakupan kebudayaan kalau kata beliau bukan seni bukan seni lukis seni taris seni ukir tapi ilmu pengetahuan filsafat dan seni jadi kalau bicara kebudayaan suatu bangsa maka kita bicara ilmu pengetahuan filsafat dan seninya ini aja udah membuat kebudayaan jadi kalau bahasa anak sekarang wacana kebudayaan jadi gak receh lagi terus terang aja selama ini kan receh sekali kayak kemarin kasusnya siapa kasusnya yang marah-marah ke Ustaz Gus Miftah Gus Miftah itu marah-marah ya karena ada ada Ustaz yang bilang tinggalin aja wayang gitu ya terus dia bikinlah wayang untuk menghina ya menghina beliau gitu ya siapa yang protes coba di saya lihat di media sosial yang protes ternyata sesama dalang ada dalang yang protes kenapa anda membela budaya Jawa tapi cara anda tidak jawani sekali artinya apa ada layer lain dari kebudayaan kebudayaan itu bukan cuman barangnya bukan cuman wayangnya tapi juga moralnya buat apa anda bela wayang sebagai budaya Jawa tapi kelakuan anda gak kayak Jawa sama sekali orang Jawa gak kayak gitu caranya nah gitu ya jadi ada sisi lain kalau Bu Yampa dari dulu udah bilang ilmu pengetahuan filsafat dan seni filsafat itu kan bicara soal etika soal moral benar-salah epistemologi ontologi itu kan filsafat semua ya jadi kebudayaan itu luas ya jangan kita bilang Indonesia negara berbudaya buktinya apa pakai batik ya cuma segitu doang terus bicara dong riset-risetnya mana hasil risetnya mana gak ada risetnya berarti bukan negara berbudaya apa buktinya Indonesia negara berbudaya kita punya jalan tol tapi ngutang semua berarti gak punya filosofi ya bangsa yang suka ngutang orang yang suka ngutang kan berarti filosofi hidupnya jelek ya gak ya kan bener gak kita buka Youtube iklannya langsung apa pinjol bener gak ini bangsa yang tidak berfilosofi gitu jadinya gitu ya tapi kalau anda melihat filosofi kebudayaan Indonesia dari apa karitarian ada wayang ada candi ya Indonesia berbudaya kalau ukurannya cuma segitu doang tapi kalau pakai ukuran buyahamka sedih kita lihat sekarang gitu ya pengetahuan riset gak jalan filosofi gak bener ya filosofi etika orang kacau balau gitu ya genzet kelakuannya kayak gimana tanya para dosen lah dosen-dosen gak suka curhat kan lihat nih mahasiswa ngomong kayak begini wah gitu ya etika berantakan gitu ya artis-artis gak beres itu tanda tidak berbudaya baru terakhir seni seni juga bagian dari budaya gak ada yang bilang enggak tapi gak terbatas disitu ya jadi gak pada level barang saja budaya itu barang terus gitu ya ada yang bilang budaya Indonesia bukan jilbab tapi kebaya terus saya tanya budaya Papua adalah koteka jadi orang Papua gak boleh pakai celana kan gak begitu cara berpikirnya ya budaya itu harus bisa berubah itu justru konsepnya buyahamka itu begitu budaya itu berubah orang Papua itu gak akan gak menghiati budayanya ketika dia meninggalkan koteka enggak ya koteka itu taruh di museum aja udah selesai ya jadi berbudaya itu jadi apa ya jadi sesuatu yang bermartabat gitu kalimatnya kalau dengan dengan cekupan yang kayak begini gitu kan jadi bagus gitu pengetahuan filsafat dan seni bangsa itu berbudaya kalau pengetahuan yang maju ya falsafahnya bagus ya seninya indah bermoral gitu ya bukan seni yang tidak pakai moral juga ini kita lihat ini pentingnya islamisasi sains pentingnya Islamic worldview gitu ya kalau bagi orang Barat ada istilah estetika estetika itu kan lawan dari etika sebenarnya makanya makanya seni-seni di Barat itu banyak yang tidak etis ya banyak yang tidak etis patung telanjang emangnya emangnya kita doang yang bermasalahkan mereka juga bermasalah ya kenapa kayak begitu ya Profalatas juga udah membahas gitu ya kalau agama gak bisa menyentuh manusia dari pemikiran akhirnya dia lari ke seni ya kita pergi ke gereja adanya patung setan kenapa setan digambarkan ya kalau kita orang islam gak merasa perlu menggabarkan setan gitu ya gak perlu ngapain ya mendingan ayat-ayat Quran dikaligrafikan atau motif-motif geometris gitu ya yang seninya jadi seni itu gak terlepas dari filsafat gak terlepas dari etika ya tapi kalau estetika itu sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-hari kita bilang estetik itu berarti indah gitu kan enggak estetika itu sesuatu yang merangsang panca indera jadi kalau anda lihat nonton film horror lalu anda muntah karena jijik atau ketakutan gak bisa tidur itu estetik berarti berarti berhasil dia secara estetika ya jadi yang penting terangsang panca inderanya ya saraf-saraf manusia terangsang gara-gara suatu karya tersebut kan orang islam gak begitu dalam berkesenian ya kita berkesenian gak kayak gitu kan ya kita berkesenian itu seni yang indah seni yang mulia seni yang bermartabat ya seni yang bikin pikiran jadi relax gitu ya bukanlah jadi stres gitu ya nah ya dari zaman dulu udah dibicarakan seperti itu oleh Buya Amka bicara soal agama agama itu bukan bagian dari kebudayaan karena agama turunkan oleh Tuhan sedangkan kebudayaan dalam asli cipta rasa dan karsa manusia itu clear oleh beliau gitu ya pengaruh agama terhadap kebudayaan dijelaskan dengan hubungan konsep budi dan daya dengan iman dan amal soleh menurut Hamka iman itu dapat memberi petunjuk pada akal budi manusia kalau akal budi manusia disinali dengan iman maka daya upayanya menjadi amal soleh nah gitu ya karena kebudayaan itu berkaitan dengan manusia dengan budi manusia kan budi manusia gak mesti beriman manusia itu gak selalu beriman maka sebenarnya kebudayaan itu bisa tumbuh dengan atau tanpa pengaruh agama jadi ada agama atau gak ada agama tetap manusia itu kebudayaan tapi kebudayaan yang masih dengan kebaikan yang hakiki adalah kebudayaan berdasarkan bimbingan agama jadi kita boleh aja memilih saya mau berbudaya tapi gak mau beragama bisa aja tapi hasilnya gak bakal bagus ada bagusnya tapi pasti banyak rusaknya banyak rusakan beliau banyak banyak menjelaskan soal kebudayaan peradaban barat barat itu berhasil dalam apa teknologi tapi filosofi hidup mereka adalah mempernikmat hidup kata-kata beliau mempernikmat hidup itu filosofi mereka jadi teknologi mereka kembangkan karena mereka pengen hidup nikmat masalahnya demi hidup nikmat mereka menjajah juga ya jadi gak selalu demi hidup enak itu kalau hidup enak itu dalam filosofi kita gitu ya gak selalu yang kita kerjanya yang baik-baik bisa jadi yang berjelek-jelek gitu ya itu masalahnya jadi masalah filosofi-filosofi kayak gini menarik sekali untuk diperdebatkan ya dulu Haji Agus Salim mendebat Soekarno kata Soekarno saya cinta Indonesia Nusantara karena alamnya yang permai tanahnya yang subur kebudayaannya yang tinggi dan sebagainya ditanya lagi sama Haji Agus Salim terus gimana ada daerah yang tidak subur anda gak cinta dong ya kenapa kita gak ambil perspektif Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu dikasih lembah yang tandus dia bersyukur kenapa bersyukur bukan karena tandusannya tapi karena Allah kasih karena Allah yang kasih jadi cinta tanah air itu harus karena ini pemberian Allah Nusantara Indonesia wilayah Indonesia adalah pemberian Allah kepada kita nah kalau begitu perspektifnya bakal benci gak kita sama bangsa lain enggak kenapa karena negara lain juga pemberian Allah kepada bangsa itu ya apakah kita akan menjajah bangsa lain enggak kan itu pemberian Allah pada mereka juga ya jadi kita gak akan zolim kalau orang barat zolim orang barat melihatnya sumber daya saya butuh sumber daya gimana caranya hidup saya enak berbudak bangsa yang lain jajah bangsa yang lain ya filosofi kayak begitu itu ngaruh sekali ya maka sekali lagi manusia itu bangsa beragama atau gak beragama pasti berbudaya mau ateis mau komunis berbudaya juga kok ya negara-negara komunis juga bisa bikin patung bagus-bagus indah-indah juga ya teknologi juga berkembang tapi pasti gak menghasilkan kebaikan yang hakiki kebaikan yang parsial saja barangkali gitu ya gak bakal kebaikan yang amal soleh sungguhnya gak ya jadi tuh pencet ya jadi kurang-kurang lebih diagramnya kayak begini diagram sederhana aja gitu ya ya iman tuh menyinari budi budi pekerti manusia iman tuh ngajarin kita mana yang bener-bener yang salah gitu ya maka kita jadi tau mana yang bener-bener yang salah maka kita menciptakan sesuatu yang hasilnya adalah amal soleh kalau kata Profwan Muhammad Nurwan Daud gitu ya namanya pembangunan tuh adalah pengislahan ya membuat memperbaiki sesuatu yang rusak diperbaiki yang salah dibenarkan dibetulkan gitu ya yang salah tempat ditaruh di tempat yang benar itu adalah pembangunan yang sebenarnya jadi pembangunan tuh bukan bentuk fisik ya bukan bentuk tapi capaian pada keislahan tadi ya pada pada perbaikan yang benar-benar